Halo semua, welcome to my channel di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat intro youtube dengan aplikasi cutcut simak sampai selesai ya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tutorial yang pertama kita akan buat versi yang sederhananya pertama kita buka aplikasi cutcut kemudian kita tekan proyek baru kemudian kita tambahkan untuk foto dengan background kosong kemudian kita klik tambah nah atur durasinya dengan cara menggeser tanda di sebelah ini ini kita tekan dulu kemudian kita bisa geser sampai durasi sesuai keinginan masing-masing kemudian kita tambahkan dengan text tambahkan text masukkan nama channel kemudian kita pilih font kemudian kita juga bisa memilih untuk gaya tulisannya mau seperti apa kemudian efek mau seperti apa dan animasi kita atur animasinya kita pilih yang gangguan ini durasi kita sesuaikan sekitar segini 2,6 sek kemudian jika sudah kita klik checklist bagian ini kita habis dulu kemudian kita atur resolusinya kita pilih dengan kualitas yang lebih tinggi atau bisa kita sesuaikan dengan spek hp masing-masing kemudian kita klik tanda panah setiap ini tunggu sampai prosesnya selesai nanti hasilnya akan otomatis masuk di galeri kemudian jika sudah kita klik selesai kemudian kita tambahkan proyek baru kita klik video masukkan yang tadi telah di edit kemudian kita klik tambah nah coba kita play seperti ini kemudian kita tambahkan animasi ini gunanya supaya tadi di save dulu itu agar kita bisa menambahkan animasi yang kumpul seperti ini nah untuk durasinya bisa teman atur sendiri ini saya buat full ya kemudian jika sudah kita checklist kemudian kita lihat hasilnya akhirnya kita habis dulu kemudian jika sudah kita klik tambahkan audio kita klik suara untuk pilihan audionya ada banyak ya kalian bisa pilih sendiri untuk yang kali ini saya akan pilih yang di dance kemudian give it to me like kemudian kita atur untuk suara yang mau digunakan untuk kali ini saya menggunakan suara yang bagian tengahnya saja kita klik bagi kemudian yang bagian awal kita hapus yang bagian akhir kita geser ke depan kita coba ya teman-teman kemudian untuk bagian akhir juga kita sesuaikan bagian akhir kita potong juga ya caranya masih sama klik bagi kemudian yang bagian akhir kita pilih dan kita hapus kemudian jika sudah kita pilih resolusinya kemudian klik tanda panah simpan tunggu sampai proses mengeksplor selesai ya selamat mengeksplor selesai ya sekian untuk video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati